Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Di sore hari ini kita masuk ke materi aneka macam hoax atau berita bohong di media sosial. Nah ini amat sangat penting buat kita agar kita tidak mudah tertipu dengan berita-berita bohong di media sosial. Sekarang ini di era media sosial, orang sangat gampang membuat berita bohong, sangat gampang share berita bohong, sangat gampang membalikkan fakta. Bahkan sangat gampang memfitnah orang itu sangat gampang. Contoh yang tidak ada kaitannya dengan makanan, tapi ada kaitannya dengan kesehatan. Tadi siang ada yang posting di Suwaya Group menyebutkan bahwa rumah sakit di Mekah itu sepi, tidak ada orang. Bahkan ada foto-fotonya, foto-foto rumah sakit yang kosong, tidak ada orang. Kemudian dokter menganggur dan seterusnya. Saya katakan mohon maaf itu hoax, itu tidak benar. Rumah sakit di Mekah itu banyak pasiennya. Nah saya katakan Desember kemarin saya ngantar ibu saya berubat ke King Abdul Aziz International Hospital di Mekah. Karena beliau kelelahan. Nah kami masuk kira-kira jam 8, kemudian antrian dapat selesai itu kira-kira jam 11.30-12 malam. 3.30 jam kami antri. Dan yang di depan kami itu semuanya orang lokal. Karena bukan mesin maji. Nah oleh karena itu tidak benar kalau disebutkan bahwa rumah sakit di Mekah itu sepi, tidak benar. Kemudian mohon maaf ada foto-fotonya. Saya bilang foto-foto itu berasal dari foto rumah sakit yang baru saja diresmikan. Yang memang belum membuka pelayanan masyarakat maka masih sepi. Dan gak ada pasiennya. Jadi aneh kalau rumah sakit baru dibuka terus ada pasiennya banyak kan jadi aneh. Nah oleh karena itu hati-hati. Umat Islam adalah umat yang berkualitas. Kita ini semuanya adalah umat yang berkualitas. Maka janganlah kemudian kita menyebarkan berita yang tidak benar. Umat yang berkualitas adalah umat yang makanannya berkualitas. Pemikirannya berkualitas. Aktifitasnya berkualitas. Jangan sampai malah sembarangan. Jangan sampai justru kita menjadi orang yang gemar menyebarkan berita yang tidak benar. Contoh misalnya ini yang ada di media sosial. Mohon maaf, ini binatang apakah? Ada yang tahu? Binatang apa ini? Apakah ini binatang hasil perkawinan antara kurang-kurang dengan anak jirapah? Gak mungkin. Nah kalau ini binatang apa ini? Ada yang tahu? Binatang apa? Ini binatang yang namanya Boyo. Perkawinan antara Boyo dan Kodo. Nah kalau ini? Ini katanya babi ngepet katanya. Nah kalau ini? Binatang apa ini? Seperti bunglan tapi kepalanya seperti gajah. Apakah ini binatang hasil perkawinan antara bunglan dengan anak gajah? Mustahil gak mungkin. Pernah lihat kambing gak? Pernah ya? Pernah lihat domba? Ada gak binatang hasil perkawinan antara kambing dan domba? Gak pernah ada. Karena mustahil. Nah kalau ini? Ini kasian, maaf. Ini kasian. Ini burung hantu yang dikutuk menjadi nanas. Kasian ini. Nah kalau ini? Nah ini halus banget ya. Ini binatang namanya bayam. Hasil perkawinan antara badak dan ayam. Disingkat bayam. Mohon maaf ya. Adik-adik kita yang SMA itu sudah mahir. Main photoshop gini udah mahir. Dan ini termasuk yang halus. Gabungannya halus banget. Pinter ini. Nah oleh karena itu mohon hati-hati. Jangan mudah percaya dengan berita-berita dusta. Bahkan ketika ada info di internet. Jangan langsung dipercaya. Jangan langsung disebar. Contohnya ini. Pernah gak lihat video ini? Mungkin ada yang pernah ya. Mari kita lihat. Ada yang pernah dapet video ini? Belum pernah? Hea! قد benarح ya! Ba.. So, ternyata het. Rea kan kalo lainnya? Beba. Boleh paras. S mów. Tem Fuller Tower biasa. Dan aye-L꼬-Lamb La Mальных. Real halus banget gitu. Rasanya ponk-kalas2 dan makan. L amis- rantong empezang di-anah obeyinmata. Rahayah. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak mungkin! Terima kasih telah menonton! 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 di internet itu ada pendusta mohon maaf saya sebut namanya umussalam alhajam apakah ngerasani? iya ngerasani tetapi saya sebutkan agar anda tidak tertipu orang ini sangat gemar sekali menyebarkan berita dusta salah satunya adalah yang mengatakan bahwa jangan makan daging ayam broiler terutama bagi anak laki-laki yang sedang tumbuh karena nanti dia tidak bisa tumbuh dengan maksimal nanti akan mengalami penyakit yang aneh-aneh semacam ini waktu saya masih aktif di facebook saya tengok di wall facebook si ibu ini ada dialog yang sangat menarik ada ibu-ibu muda yang tertarik atau terpengaruh si ibu muda ini punya anak laki-laki masih kecil dan ketangkutan kalau anaknya nanti mengalami gangguan yang macam-macam semacam ini ketangkutan maka kemudian bertanya ya bertanya kepada umu itu ya umu saya itu ketakutan kalau anak saya nanti mengalami penyakit yang macam-macam begitu atau gangguan begitu terus gimana? kemudian dijawab ya sebaiknya jangan makan daging ayam broiler nanti kan mengalami gini terus gimana supaya dapat asupan protein yang baik ya jangan makan ayam broiler mending anda membeli daging ayam syariah ada yang tau? ayam syariah itu apa? nah si ibu tadi gak tau kemudian nanya baik umu ayam syariah itu apa? ayam syariah itu adalah ayam yang diberi makan nah betul saudara dan madu dan yang ingin beli pake peci belinya dimana? belinya bisa di ustad ini atau di tempat saya oh orang dudulan pitik ternyata orang jualan ayam mohon maaf jualan itu boleh silahkan tapi jangan berdusta dan jangan menyebarkan berita dusta kemudian ini contoh lain ini juga pendusta ada yang kenal namanya siapa? namanya siapa? siri degre ini pendusta hati hati dengarkan aja ini orang amerika yang bekas montir pesawat tapi kemudian beberapa kali menjelekkan ulama hati hati dengan modusnya ngomong KFC anda wang syariah di Youtube way 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 ini bahasa ini di Bicara way way nggak KFC kita di Bicara dengan KFC way way nggak KFC kuoti kuoti ucai 2秒 ECHO Ultra 5 Tidak tahu, buka itu. Tapi KFC, ada tulis apa? Bukan halaman ketiga, haram. Lihat video itu dari teman dari Amerika. Lihat yang lembar, IMKFC. Inject-inject KFC. Main bola sama indian, IMKFC. Hidup di dalam ruangan ini, Tuhun-tuhun ribu ayam yang hidup di atas kotoran kini-kini. Tidak terlaksinya banyak gas, amuniat, Matahari tidak masuk, Dibirir dipokong dari alat yang lari, Sudik sama hormon, sudik. Sudik sama hormon, katanya. Maaf, tahu apa dia tentang ayam? Maaf, saya dosen fakultas peternakan. Mengajar mata kuliah nutrisi ternak unggas. Atau pakan ayam. Saya katakan tidak pernah ada hormon apapun yang ditambahkan pada ayam. Maka kalau orang ini mengada-ada menyebut gitu, Itu memfitnah. Dan yang kena fitnah adalah para peternak kecil. Nah, oleh karena itu hati-hati. Ini gemar menyebarkan berita Dusta. Ada yang lain juga dia menyebutkan bahwa Sejak bayi, sejak kecil, Bayi-bayi itu dilemahkan dengan vaksin. Bahkan katanya vaksinasi itu konspirasi Wahyudi. Negara Wahyudi. Hati-hati ya. Nah, kalau bayi dilemahkan dengan vaksin, Kenapa jumlah vaksin yang paling banyak dipakai untuk anak di bawah usia 6 tahun adalah di Amerika? Kenapa? Kamu masuk akal? Nah, oleh karena itu hati-hati dengan orang ini. Kemudian, pernah lihat ini? Pernah lihat ini? Binatang apakah ini? Babi tapi bentuknya kok bulunya seperti biri-biri. Katanya ini binatang hasil perkawinan antara babi dengan biri-biri. Hasilnya adalah babi yang ditumbuhi bulu seperti biri-biri. Nah, dagingnya telah di eksplorikan negara-negara Islam, Dan setelah dibuang kepalanya tinggal badan yang berburu, Maka kita pasti tertipu. Bahkan katanya bulunya sudah di eksplorikan negara Islam untuk membuat sajadah. Mohon maaf, itu dusta. Yang namanya binatang ini adalah babi mangalitsa. Babi mangalitsa adalah babi khas di Hungaria. Babi khas Hungaria. Nah, ini babi yang unik. Karena bulunya ini mirip dengan domba atau biri-biri. Nah, sama sekali dia bukan hasil perkawinan antara babi dan biri-biri tidak sama sekali. Ya memang aslinya begitu. Nah, babi mangalitsa ini sekarang dikembangkan di Amerika, Kemudian di Polandia, dan di Jerman. Karena unik. Tetapi bukan untuk dihasilkan dagingnya. Karena dagingnya terkenal lemaknya sangat tinggi dan LDL-nya sangat banyak. Kita sudah banyak belajar tentang LDL. Dan LDL itu yang ternama yang ada di lemak babi ini, Dia mudah mengendap pada pembuluh darah. Maka dihindari oleh orang-orang pemakannya. Kemudian berikutnya, nah ini juga. Perhatian ini katanya adalah binatang hasil perkawinan antara sapi dengan babi. Maka hati-hati jangan membeli daging sapi di supermarket. Ya hati-hati. Perhatikan. Itu besar apa kecil? Besar. Seberapa besarnya? Ukuran tinggi badannya setinggi manusia. Bobotnya berapa ini? 1,3 ton. Tingginya 1,5 meter. Besar itu. Ginduk-ginduk ya. Ginduk-ginduk. Apakah ini hasil perkawinan antara sapi dengan babi? Bukan sama sekali. Lalu itu binatang apa? Mohon maaf. Itu bukan sapi yang dikalinkan dengan babi sama sekali. Bukan. Tetapi itu adalah binatang namanya sapi Belgian blue. Sapi Belgia biru. Belgian blue. Nah, Belgian blue itu adalah sapi yang diseleksi genetik. Dimana gen yang menghentikan pertumbuhan itu dinonaktifkan. Mohon maaf. Dulu kita kecil ya. Waktu kita masih bayi kita kecil. Kemudian kita tumbuh dan berhenti tumbuh. Tidak tumbuh terus sampai seluruh langit. Dulu waktu kita bayi jari jemari tangan kita masih kecil, pendek-pendek. Kemudian tumbuh dan berhenti tumbuh. Tidak tambah panjang terus. Kemudian telinga kita dulu juga pendek sekali. Kecil sekali waktu kita masih bayi. Jadi kemudian tumbuh dan berhenti tumbuh. Tidak tambah panjang terus tidak. Nah, kemudian termasuk hidung kita. Dulu kecil waktu kita bayi. Kemudian tumbuh dan berhenti tumbuh. Nah, ada gen yang menghentikan pertumbuhan. Namanya gen miostatin. Gen miostatin adalah gen yang menghentikan pertumbuhan. Sehingga kemudian kita tidak tumbuh terus. Yang namanya dewasa adalah ketika sudah selesai pertumbuhan. Nah, gen itu dinonaktifkan maka kemudian otot yang ada pada pinggang, yang ada pada tengkuk, yang ada pada paha itu tumbuh terus. Tumbuh terus. Sehingga kemudian bergembang menjadi sapi yang belunduk-belunduk begini. Nah, kami di Fakultas Pertanakan UGM. Sudah dapat kiriman spermanya dari Belgium, Belgia. Kemudian kami-kawinkan sapi-sapi lokal. Alhamdulillah sudah lahir 11 ekor. Mari kita simak ini. Ini aslinya, seperti ini. Ini di Belgium, di Belgia. 160 meter tall, ya. Jika melihat seorang leluh, 20 meter. 1,6 meter. Saya pikirnya, dia mengenai ciri-cari. Aku pikir dia mengenai satunit, menurutku-cari. Ini hanya 100% natural. Di mana kami melihat jika banyak generasi, Orbiters telah mengambil yang terbaik dari terbaik. Jadi kemasan tangan 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 tangan. Kami tersedahkan tubuh классik. Kemudian kami menjualannya seperti that-tual tangan 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 tangan. Perhatikan gerakannya Pantatnya, montok Jadi gerakannya Dari gerakannya dia nampak sihat Tidak Keberatan, enggak Nah ini dicukur bulunya agar kelihatan betapa Seksi otot-ototnya Untuk di display Untuk memperjelas otot-ototnya Untuk highlight muscle Nah ini Ini dagingnya sangat empuk Cuma sayangnya satu Mihil Mahal banget Kan nampuk sekali Jadi itulah sapi Belgian blue Sapi yang diseleksi genetiknya Tapi sama sekali Tidak ada hubungannya dengan babi Tidak ada hubungannya Oke Kemudian maaf Adakah diantara anda yang suka makan bakmi goreng? Berapa orang? Bakmi goreng? Yang suka siapa? Satu, dua, tiga Tiga ratus Oke Nah Hati-hati Ada info mengatakan bahwa Ada seorang wanita yang meninggal Mengenaskan dengan kelima panca inderanya Mengeluarkan anak Nah setelah diteliti Ternyata Dia meninggal Bukan karena Bukan karena bunuh diri atau dibunuh Tapi karena ketidaktahuan racun Akibat makanan Nah ketika diteliti Ternyata Ya Dia meninggal Karena dia Sebelum meninggal itu Dia makan Bakmi goreng Nah kalau hanya bakmi goreng Tidak ada masalah Masalahnya adalah setelah makan bakmi goreng Dia makan coklat Permen coklat bersamaan Maka terjadi reaksi kimia yang sangat tiba Dimana arsenik pentauksida Berubah menjadi arsenik trioksida Yang sangat berbahaya Yang menyebabkan pembuluh darah di hati Ginjal Jantung Usus lambung Membesar Dan pecah Dan meninggal Mengenaskan dengan kelima panca Indiranya Mengeluarkan darah Dan berita ini Dengar dengan setelah berita Untuk bos Berita Bohong Mohon maaf Kasus ini Tidak pernah ada Di dunia nyata Ini hanya ada Di negeri dongeng Nah heranya Kok ya Ada yang percaya Begitu Kalau tidak percaya Silahkan cek ke Remaskir Sajito Gak ada kasusnya CIH Gak ada Hidayatullah Gak ada Piro Saban Gak ada Pekat umum media Gak pernah ada Luridayah Gak pernah ada Remaskir Sajit Sampai DIY Gak pernah ada Karena hanya ada Di negeri dongeng Maka Jangan mudah percaya Dengan berita-berita Yang heboh di internet Kemudian ini juga Dapat gak kemarin Beritanya ini Coba disimak Ini sulam Bahkan katanya Menggunakan mesiu Wow Kayaknya gembira sekali ya Gembira banget Apalagi ini Kan memangnya Bukuk mesiu Hari ini Hari ini kita demoin Bagaimana bahaya Oh Gila Benar-benar 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 kopi ini ya Bapak Bagaimana Bungsinya Sebenarnya Kita kopi habis Mohon maaf Kapilua harganya berapa Satu sasen itu berapa Seribu 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 Kalau mesiu Berapa harganya Amat Sangat Tidak logis Mencampurkan Atau Mencemari produk Yang harganya Cuma Seribu 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 Dengan mesiu Yang harganya Setengah juta Sangat tidak logis Nah Fenomena Ini Kenapa White coffee Luak ini Terbakar Karena Satu Dia adalah Bahan yang Rantai karbonya panjang Dan bentuknya serbu Bahan-bahan yang Rantai karbonya panjang Dan bentuknya serbu Atau yang tipis Itu mudah terbakar Ada fenomena Dust explosion Yang sangat Apa namanya Sangat umum terjadi Tetapi Beberapa orang Mungkin belum pernah melihat Maka begitu dapat Ini Terus Gembira sekali Seperti anak kecil Dapat mainan Nah Apalagi Mohon maaf White coffee luak Itu ada Creamer Nah Creamer itu Mudah terbakar Meskipun Mudah terbakar Dia tidak berbahaya Makanya Badan pom Memberikan Ijen edar Dengan nomor MD Kan aman Nah kenapa Pada kopi ABC Tadi tidak terbakar Karena tidak ada Creamernya Nah kemudian Creamer yang ada Produk di White coffee luak Itu juga ada Senyawa anti-gumpal Atau Anti-cacking agent Anti-gumpal Adalah senyawa Yang dipakai Agar Produk-produk yang bentuknya serbu Tidak mudah menggumpal Anti-cacking agent Itu popular Dipakai di negara-negara barat Di negara 4 musim Agar di musim dingin Produk-produk yang bentuknya serbu itu Tidak menggumpal Nah senyawa Anti-cacking agent Atau anti-gumpal yang dipakai Di white coffee luak Itu adalah sodium Kaseinat Nah senyawa ini Mengandung usur Sulfur Yang mudah terbakar Tetapi meskipun Sudah terbakar Dia tidak berbahaya Oleh karena itu Tidak pernah ada Kasus orang kemudian meninggal Gara-gara terbakar Maka tidak pernah ada Maka ini aman-aman saja Tidak ada masalah Kemudian berikutnya Nah ini hati-hati Terutama mbak-mbak Yang anak kos Jangan terlalu sering makan bak mie Ini katanya di Amerika Di Amerika kan Amerika ada seorang wanita Yang terlalu banyak makan mie instan Mungkin mas Sisi mungkin ya Sehingga kemudian Khususnya tersumbat Nah ini Sampai seperti ini Sangat mengerikan Ini karena dia terlalu sering makan bak mie Maka kemudian Khususnya tersumbat Maka harus disudet Mas Eko disudetnya apa mas Apa mas disudet itu apa Nah ini karena Khususnya tersumbat oleh bak mie Disudet itu apa ya Sumbatannya dibuka gitu ya Kira-kira begitu Bukaannya kecil Nah ini bak mie-nya dikeluarkan Dan nampak jelas Bahwa bak mie-nya ini Masih bergerak Masih hidup Nah ini Ini kan Bak mie-nya kelihatan masih hidup Nah ini Yang ini tarik lagi 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 Masih banyak nih Masih Tarik-tarik Mantap Mohon maaf Ini bak mie itu bukan Jangan khawatir Ini bukan bak mie Tapi Maaf Kalau kita makan bak mie itu Dikunyah apa tidak Apa diterangkutuan gitu Layak keloloten Mesti dikunyah Dan kunyah-kunyah Lembut pasti Dan di rumah Mula kita ada Enzim Alpha Amilase Mencerna amilem atau mati Mesti remuk Gak mungkin kebutuhan begini Nah ini biasanya Anak-anak kecil itu Main tanah Kemudian langsung makan Gak cuci tangan Kalau ada telur cacingnya Masuklah Dan cacing ini Cacing Ascaris Lomericoides Ini termasuk Atau disebut sebagai The large Roundworm of man Cacing Gilik yang paling banyak Menginfeksi manusia Di seluruh dunia Nah jadi Jangan khawatir Ini bukan bak mie Tapi Cacing Nah kemudian ini Dibohongi mie instan Maaf Kadang-kadang ini Dikaitkan dengan Vetsin Orang mengatakan Kalau masak Jangan pakai vetsin Karena berbahaya Bisa merusak otak Mohon maaf Tolong dicatat Bahwa yang namanya Vetsin MSG Atau mononatrium glutamate Atau micin Itu adalah Bahan makanan Yang sangat berbahaya Kalau kita makan 5 kilo sehari Bener gak? Sama juga Dengan sodium chloride Ini mas-mas mbak-mbak Yang 2-3 hari ini Sudah menelan Bahan kimia Namanya sodium chloride Ada gak? Ketangan Sodium chloride Ketangan Satu Yang lain yang putri? Yang akhwat? Gak pernah? Gak pernah makan sodium chloride? Sodium chloride itu apa? Sodium itu natrium Kalau NACL berarti Garam dapur Garam dapur itu sama dengan Vetsin Dia bahan makanan berbahaya Kalau kita konsumsi 5 kilogram sehari Nah kalau hanya Seujung sendok tes Gini Aman gak ada masalah Nah jadi MSG Monosodium glutamate Ini dibuat dari apa? Dari Tetes tebu Nah kalau gula pasir Dari apa? Tetes tebu Sama persis Dan glutamate Termasuk asam amino Yang non-esensial Dan dia mudah teroreh Dalam tebu Gak ada masalah Nah kecuali bagi orang-orang Yang hypersensitive Dengan Vetsin Kemudian ada Reaksi alergi Oke lah Tetapi tidak semua orang Alergi dengan Vetsin Gak ada masalah Nah dulu Istri saya termasuk Agak Apa namanya Agak terpengaruh Dengan ini Maka kalau masak itu Tidak menggunakan Vetsin Tapi menggunakan gula pasir Kalau Menurut saya Tetap enak Karena dimasuk Dengan bumbu cinta Nah sekarang Ternyata sudah Kembali pakai Vetsin lagi Oke Nah Info yang mengatakan Bahwa Vetsin itu adalah Bahan makanan Berbahaya Itu merupakan Hoax angkatan pertama Hoax angkatan pertama Nah dulu Kita belum mengah Kalau itu hoax Maka kemudian Kita percaya dengan itu Terus Dapat ke informasi ini Jangan makan Daging Atau Burger dari McD Daging binatang yang utuh digiling Pernah Seperti ini Maaf kita perhatikan Ini alat penggilingannya Bersih atau kotor Sangat kotor Tidak mungkin Perusahaan makanan Penggilingannya sangat kotor Semacam ini Tidak mungkin Terus ini kira-kira Kecil atau besar Penggilingannya Nah untuk melihat Besar atau kecil Tentu ada pembandingnya Mari kita lihat Ini yang akan digiling Ini binatang apa ini Mari kita lihat Binatang apa ini Yang mau digiling Sapi apa gajah Kita lihat Oh Bukan sapi Tapi Domba Nah Dombanya segini Penggilingannya semacam ini Berarti Kecil apa besar Besar Nah kalau penggilingannya besar Kira-kira Bongkahannya Bongkahan kecil apa besar Besar Maaf Kalau binatang digiling utus Semacam ini Kira-kira yang tergiling Dagingnya saja Atau juga dengan tulangnya Tulangnya Termasuk ini Ini binatang apa yang Yang mau digiling Kalau tadi domba Ini apa ini Yang ini apa Ini ayam apa tikus Kamping ya Yang tadi domba Ini kamping Kita bukan orang bodoh Dan kita tahu persis Kalau tergiling utus Semacam ini Yang tergiling Dagingnya saja Atau juga dengan tulangnya Pernah gak ada orang Makan daging burger Kelotak Ada tulangnya Gak pernah ada Jangan mengada Terus ini Ini binatang apa Ini ayam apa Kucing Perhatikan Ini kelihatan kepalanya Kecil sekali Sapi Mohon maaf Kalau sapi Digiling utus Semacam ini Yang tergiling Dagingnya saja Atau juga Dengan isi perutnya Isi perutnya Ada gak orang Makan daging burger Kok ada Bau perut sapi Ada bau jigong Gak mungkin lah Gak mungkin Nah jadi Ini kalau Perusahaan makanan Gak mungkin Gak mungkin ini Ini digiling utus Semacam ini Jadi Kalau tergiling utus Semacam ini Yang tergiling itu Dagingnya saja Tapi juga dengan tulangnya Dengan isi perutnya Dan seterusnya Terus Yang mau masuk ini Binatang apa Kira-kira Nah ini Nah ini kelihatan Ini rambutnya putih Panjang Panjang tergerai Melambai-lambai Ditiup angin Ini kelihatan kakinya Binatang apa ini Kelihatan kakinya ini Ayo Ayo Terus Terus Nah ini Binatang apa Ayam apa kambing Kuda Nah rambutnya panjang Tulang-tulang kakinya Besar Pernah gak ada orang makan Daging burger Kok ada rambutnya Ditarik panjang Kok pernah ada Lalu ini video apa Ini video Pemusnahan Bangke Binatang yang mati Karena wabah penyakit Supaya Sepora-sepora penyakitnya itu mati Maka dia harus dikremasi Dikremasi diapakan Pakai shampoo itu Bukan Dikremasi harus dibakar Nah kalau Binatang ini utuhan Utuh dibakar Butuh waktu yang lama Kalau lama itu maka Biaya untuk beli bahan bakarnya Banyak Tapi kalau digiling Semacam ini jadi lembut Maka ketika dibakar Dikremasi Itu Cepat habisnya Jadi ini alasnya Alasan ekonomis Nah ketika menggiling ini Di syuting Kemudian di upload di youtube Nah orang lihat ini Di download Kemudian di juduli Magdi Terus di upload lagi di Youtube Terus orang lihat Wuh Magdi kayak gini Di download Untuk ngisi pengajian Begitu Nah oleh karena itu hati-hati Jangan mudah percaya Dengan berita-berita yang tidak benar Terus ini juga Ikatan dokter Indonesia Menyatakan bahwa saat ini Sudah ada wabah pengerasan otak Atau sum-sum tulang belakang Maka jangan meminum produk Sebagai berikut Satu Extra juice Dua M150 Tiga Kopi Susu gelas granita Empat Kerating deng Lima Kiranti Maaf Yang putra suka minum Kiranti gak Gak pernah Kiratum Gak Himafiton Oh tergantung Neohimafiton Marimas Segar Sari saset Oke jeli diring Dan seterusnya Karena kesembilan belas minuman ini Mengandung aspartam Ini pemanis Buatnya yang lebih keras Lebih yang gula Racun yang menyebabkan Diabetes Kangker otak Dan pesematingan Sum-sum tulang Harap diteruskan Bagi orang kita cinta Yang kita sayangi Info dari dokter Mohon maaf Mohon maaf Produk-produk ini Masih ada di pasaran Masih banyak Bingit Nah kalau produk ini Berbahaya Pasti Akan ditarik oleh Badan POM Contohnya kemarin Ada produk yang ditarik Apa saja kemarin Fiostin DS Enziblek Albotil Abtil Sarden Berlagi Nah kalau ini Masih ada di pasaran Oh tapi ini Ini gampang nulis Jamah Saluddin Bisa Oh gampang sekali Atau tamir muda Maskam Gampang sekali Masakan muda Nah Kemudian Tolong diperhatikan Bahwa Ciri Salah satu Ciri utama Berita bohong Salah satu Ciri utama Berita bohong Adalah Di bagian akhir Ada tulisan Serupa Sebarkan Kata-kata Perintah Serupa Sebarkan Itu salah satu Ciri utama Berita bohong Tapi ini ada nama ini Dokter Jis Merempi Mohon maaf Saya coba search Nama ini Pakai google Gak ketemu Kira-kira Ini nama fiktif Karena kalau Kita googling Kemudian ketemu Wajahnya Berarti Memang ada orangnya Coba aja Anda ketik Pakai hp Nama Nanum Danar Dano Kalau gak muncul Berarti ini fiktif Orangnya Lo simple Kemudian berikutnya Nah ini mbak-mbak Mesti kena kemarin Dari Pondok Wali Barokah Buringan Kediri Katanya ini ada beberapa Delapan produk yang diteliti Katanya Masako positif mengandung babi Roiko negatif Sasa positif Ajinomoto positif mengandung babi Indomie goreng Bungunya positif mengandung babi Sawri sauce tiram negatif Sasa negatif Sajibu juga negatif Mohon maaf Mohon maaf Kewajiban kita Ketika ada berita yang heboh adalah Adalah Tabayun Tabayun itu bukan saran Tapi perintah dari Allah Ada di Quran surat Al-Hujurat Ayat 6 Allah memerintahkan Bukan menyarankan Memerintahkan Ketika ada orang fasik Datang membawa suara berita Maka Perintah Allah adalah Tabayun Dicek dulu Diklarifikasi dulu Jadi SOP kita Ketika ada berita yang heboh adalah Satu Tabayun Nah yang kedua Jika kita gagal Dapat info yang valid Maka kita stop info itu di hp kita Bukan di share Kita stop Bukan di share Jangan sampai kemudian Kita gagal dapat info yang valid Kemudian tetap kita share Maka Bisa jadi kita menyebarkan berita dusta Hati-hati Nah ini contoh Kalau orang tidak hati-hati Begini ya Muncul nama beliau disini Memberi ini gampang sebenarnya Diketik misalnya GHG Dr. Echol Retro Indersyah Misalnya gitu Oh gampang sekali LCMA Gampang sekali Nah kemudian berikutnya Dapat info ini gak kemarin Kalau sakit Jangan minum obat Paracetamol P500 Karena mengandung Majupovirus Ini dianggap virus yang Paling berbahaya di dunia Coba ini Paling berbahaya Nah heranya Disebut paling berbahaya Tapi tidak pernah ada Beritanya di televisi Tidak pernah ada beritanya di korang Bahkan badan POM Membuat klanifikasi ini Yang nyatakan bahwa Info ini adalah berita Hoax Nah oleh karena itu Jangan mudah Ditipu orang Jangan mudah percaya Karena orang memanfaatkan Kekhawatiran kita Atau orang yang suka galau Dan seterusnya Apalagi di era Sekarang orang suka Goreng-menggoreng info ini Kemudian Nah Ini penting Yang suka nana Seberapa orang Yang putri gak pernah Suka ya semuanya ya Ijinkan saya menyampaikan Berita yang benar Satu saja Satu saja Berita benar Tolong disampaikan Mbak Bapak ini penting untuk anda Tolong disampaikan Kepada wanita-wanita Yang sedang hamil Maaf ini akhwat Nanti pengen menikah gak Pengen ya Pengen punya anak gak Serang saya Kalau pengen punya anak Sebaiknya hamil dulu Sebelum hamil Nanti nikah dulu Pengen nikahnya Setelah lulus Atau sebelum lulus Sekarang ini ada ketentuan Dari rektor UGM Maaf Menikah saat kuliah itu Boleh gak? Gak boleh Gak boleh Sabarlah Maksimal 2 jam kuliah itu Kalau ketika kuliah Ada yang Aku terima nikahnya Bubar itu konsentrasi kuliahnya Tunggulah maksimal 2 jam Nah setelah Kuliah selesai Mari Ayo akan nikah Boleh silahkan Nah tolong Sampaikan pada wanita-wanita Yang sedang hamil Di sekitar anda Apakah saudara Kakak Adik Tetangga Atau tetangganya teman Dan seterusnya Tolong disampaikan Bahwa wanita yang sedang hamil Tidak boleh Atau minimal Tidak baik Kalau minum jus Kulit nanas Apalagi dengan daunnya Tapi kalau diminum Sakit Di tengah rohan itu sakit Apalagi anak-anak yang sedang tumbuh Itu Seakan-akan seperti Cocok-cocok Duri Oh bener itu ya Ada yang tidak percaya Apalagi ditambah dengan kulit salah Lebih parah itu ya Kulit durian itu untuk sandal Nah ada berita mengatakan Maaf Anda kalau makan buah nanas Yang dimakan apanya Daging buahnya Mulai sekarang Katanya Kalau makan nanas Jangan dagingnya ini Yang manis ini jangan Kan ini gula Sebaiknya yang dimakan Yang tengah ini Yang keras ini Kenapa Karena yang tengah ini Sekali lagi Yang bagian tengah itu Gula Yang bagus Ada yang tengah Karena ada Senyawa anti kanker Yang namanya Bromolin Khasiat bromolin Dirahasiakan pihak medis Karena bromolin Membantu penyerapan semua vitamin Bahkan Jika menggunakan bromolin Pemainan ubat-ubatan Yang diperlukan Seperempatnya saja Mohon maaf Silahkan Dicek Menggunakan google scholar Ketik Bromolin Apakah ada hubungannya Dengan kanker Gak ada sama sekali Tidak ada sama sekali Bromolin ini adalah Senyawa Enzim pencana Protein Atau protease Dan sama sekali Tidak ada hubungannya Dengan Anti kanker Nah kemudian Ada penegasan Kalimat ini Bromolin itu Kasihannya 10 ribu kali lebih kuat Dari kemoterapi Ini penegasan Maaf Kalau orang di kemo Rambutnya gimana Brodul Nah kalau Kasiat bromolin 10 ribu kali lebih kuat Lepas nih kepalanya Loh Kasihannya gak main-main loh Ini 10 ribu kali lebih kuat Gak main-main ini Haru Terima kasih telah menonton!